Intro Di Padang Pariyaman sendiri Itu ada 3 gelar Yang pertama Bagindu Terus Sultan Terus ada lagi yang terakhir Sidi Dari mana asal gelar Bagindu Ulama yang menyebarkan agama Islam Yang penegas keturunan Saidi ini Adalah orang-orang siah Yang ada di Pariyaman gitu Memang besar kemungkinan bahwa Gelar Saidi ini berasal dari Keturunan cucu Nabi Muhammad Oiman Deh Manu Mande Oiman Deh Kandu Alhamu Inna Basu Lai Taraga Inna Ika pulang Mande Pitinan Sayu Jawa Polo Den Manyu Barang Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama saya Dika di channel youtube Iko Dika guys Nah di video kali ini kita bakal bahas lagi tentang Pariyaman ya guys ya Jadi di video sebelumnya kita udah ada bahas tentang Kenapa laki-laki di Pariyaman itu atau di Padang Pariyaman itu dibeli Nah buat kalian yang belum nonton silahkan di cek dulu video sebelumnya Jadi ada banyak pro kontra kemarin karena beberapa dari penonton itu nggak menonton secara full ya dan ada beberapa statement saya kayaknya kurang dipahami sama beberapa penonton gitu Nah di video kali ini kita bakal bahas lagi mengenai tentang Pariyaman Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di ranah minang itu gelar di ranah minang itu diturunkan dari mama Jadi kayak di daerah-daerah itu gelar diturunkan dari mama Mama ini artinya dari keluarga laki-laki dari ibu gitu Saya punya ibu Ibu saya punya saudara laki-laki itu adalah mama panggilannya guys Nah tapi di Pariyaman gelar itu diturunkan dari ayah Misalkan ayah saya bergelar bagindo maka saya akan diturunkan juga gelar bagindo Di ranah minang itu tersendiri ada pepatah yang bilang Ketek Banamo Gadang Bagala ya guys Jadi kalau waktu kecil tuh kita dipanggil kayak saya namanya Andika Jadi di lingkungan masyarakat tuh saya dipanggilnya Kakak atau Dika memang dipanggil nama Tapi kalau udah besar atau sudah dewasa maka nama itu diganti dengan gelar Kalau di Pariyaman misalkan kalau saya bergelar keturunan dari ayah saya itu bagindo Maka saya akan dipanggil bagindo gitu bagindo Andika gitu Jadi gelar tadi itu diturunkan dari ayah Dari ayah ketika seorang laki itu dianggap sudah dewasa Nah tolak ukur dewasanya di kampung itu kalau menurut saya adalah ketika menikah Makanya ketika menikah gelar itu diturunkan kepada anaknya gitu Di Padang Pariyaman sendiri itu ada tiga gelar Yang pertama bagindo, terus sutan, terus ada lagi yang terakhir sidi Nanti kita bertanya nih apa sih arti gelar dari tan bagindo dan sidi Sementara di daerah lain, di minang lain, di daerah dare itu Gak ada istilahnya gelar bagindo, sutan, dan sidi Nah di video kali ini kita bakal bahas dari mana asal-usul gelar bagindo, sutan, dan sidi tersebut Nah sebagaimana yang kita ketahui bahwa daerah pesisir Sumatra Barat Daerah Padang, Pariyaman itu adalah sedikit menurut sejarahnya ya artikel yang saya baca Sedikit lebih baju dibandingkan daerah sumbar yang lainnya Disebabkan karena disana banyak pendatang-pendatang dari bangsa luar gitu Nah termasuk salah satunya adalah adat tabuik gitu Nah jadi tabuik ini sebenarnya juga nanti bakal kita bahas asal-usulnya dari mana Cuman yang saya pelajari sedikit cerita bahwa tabuik ini berasal sebenarnya di Bengkulu Juga ada tabuik namanya kalau gak salah tabuik Jadi sayangnya dari artikel yang saya baca belum lengkap bahwa tabuik ini berasal dari Siyah Jadi sidi nanti itu ada beranggapan memang keturunan nabi dari Hussein Tapi dari orang India Tamil yang beragama Islam Siyah katanya gitu Nah dari gelar sidi sutan bagindo tadi udah kita spill sedikit ya Bahwa ternyata di masing-masing gelar itu mempunyai historical tersendiri gitu Nah cerita tersendiri sendiri Nah di video kali ini kita bakal bahas menurut artikel yang saya baca Dari mana asal kata gelar bagindo sutan dan sidi Yang pertama adalah Yah kok penuh memorinya Oke sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagindo sutan dan sidi Video ini saya bikin untuk sebagai media edukasi aja Nah jadi kalau kawan-kawan ada kekurangan atau kesalahan dalam video saya Di komen aja gitu Karena saya bukan ahli adat pariaman gitu kan Jadi memang pengen ngebahasinnya aja Nah untuk kalian ketahui juga kita nggak punya ini Nggak bikin napkah Eh napkah Nggak bikin naskah ya Pronter gitu nggak ada Jadi pure storytelling Jadi kalau ada kesalahan kata dimaklumnya aja ya Kita pure storytelling Oke Nah yang pertama Minum dulu Yang pertama yang kita bahas dari gelar bagindo sutan dan sidi Tentunya gelar bagindo Nah dari mana asal gelar bagindo Di video sebelumnya saya sudah sempat bikin bahwa Daerah pesisir pariaman itu bukan ras minang Lah ini adalah salah satu dasar saya bilang kenapa Daerah pesisir pariaman itu orang pariaman itu bukan ras minang Kenyataannya disana itu banyak pendatang dari luar negeri Dari Arab dari India Cina juga pernah disana Nanti kita juga bahas kenapa hilang peradaban Cina di pariaman Jadi di pariaman itu nggak ada Cina kayak sama sekali Nah jadi bukan hanya dari mancanegara Rupanya daerah pesisir pariaman tadi Yang mana daerah pariaman itu adalah dari gasan sampai ke Tiku Dari bungweh tuh Bungweh dari gasan sampai ke Tiku Itu wilayah pesisir itu disebutnya dulu adalah bahari aman Pariaman gitu kan Nah bukan hanya dari India dan dari Arab nih pendatangnya bukan dari Cina aja Dulu kerajaan Aceh itu pernah juga berpengaruh besar di wilayah pesisir pariaman Nah yang mana dulu kerajaan Aceh ini mengirimkan pasukan-pasukannya di wilayah Entah dia menguasai atau entah dia ikut berdagang di daerah pesisir pariaman Saya kurang jelas membacanya kemarin Tapi bisa diambil kesimpulan bahwa Bagindo, Sultan, dan Siti Bagindo ini adalah salah satu dari tiga besar nih gelar Memang tiga ini aja bukan ada yang kecil-kecilnya lagi Gelar yang ada di pariaman Nah jadi di Aceh di pariaman itu Dulu sempat kerajaan Aceh mengutus beberapa pangeran-pangeran Entah pangeran atau panglimanya untuk datang ke tanah pariaman Nah gelar Bagindo ini diturunkan dari keturunan yang berasal dari Aceh tadi Kerajaan Aceh Jadi memang gelar ini tuh bukan gelar yang diberikan kepada masyarakat biasa Jadi garis keturunan dari orang Aceh yang berdiam Yang menetap di pariaman itu Nah keturunannya itu diberi gelar Bagindo gitu Nah jadi di pariaman Aceh itu memang sangat-sangat mempengaruhi beberapa aspek Makanya kita lihat beberapa orang Aceh itu nggak jauh beda sama orang pariaman itu sendiri Nah untuk gelar Bagindo asal-usulnya dari sana gitu Nah kalau kan kawan ada masukan atau ada aspek lain yang menurutkan kawan kurang Nah silahkan di komen aja menurut artikel yang saya baca bahwa Gelar Bagindo ini datang dari pasukan-pasukan panglima-panglima dari kerajaan Aceh yang datang ke pariaman Nah garis keturunan itu diberi nama gelar Bagindo Nah kemudian yang kedua adalah gelar Sultan Nah jadi pariaman itu daerah rantau Jadi di dare itu ada kerajaan yang namanya kerajaan Pagaruyung Nah jadi kerajaan Pagaruyung ini mengutus sultan-sultannya Pokoknya orang-orang kerajaan ini yang pergi ke daerah pesisir sumbar yaitu daerah padang pariaman itu sendiri Nah atas dasar ini saya bilang bahwa pariaman itu bukan murni ras minang Karena ada campuran orang Arab, orang darek sendiri dan ada campuran orang Aceh Jadi makanya di video kemarin saya bilang seperti itu Nah jadi pasukan-pasukan keluarga dari istana Pagaruyung yang menetap di pasisir pariaman Terus menikah dengan orang lokal gitu Nah garis keturunannya itu diberi nama sultan Nah misalkan kalau ayah saya sultan bisa dipastikan bahwa dia punya garis nasab keturunan dari istana Pagaruyung Nah yang menarik adalah yang terakhir yaitu gelar Saidi Nah gelar Saidi ini banyak mendatangkan ambigu di masyarakat Yang ada yang bilang Saidi ini berdasar-dasarnya adalah dari keturunan Nabi Muhammad Yang asal katanya Said dari keturunan Hussein Ada yang bilang ini perlu ditelusuri nasabnya entah itu memang dari keturunan Nabi Muhammad atau bukan Nah untuk gelar Saidi yang ada di pariaman ini memang perlu kita kaji lebih dalam Kalau mendapat saya, saya yakin bahwa gelar Saidi ini memang berdasarkan garis keturunan Nabi Muhammad gitu Dari garis keturunan Hussein Seperti yang kita tahu bahwa tabu itu dibikin berdasarkan atas perayaan atau apa ya bisa dibilang Dari meninggalnya Saidina Hussein gitu kalau nggak salah nanti kita bakal bahas lebih lanjut Tapi memang gelar Saidi ini kenapa kita bilang perlu dikaji lebih dalam Karena seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu ada lembaga yang mengurus bahwa garis keturunan Nabi Muhammad gitu Nah kenapa di pariaman tidak ada orang Saidi yang bergelar Saidi ini tidak masuk ke dalam nasab Nah baru kita ketahui bahwa daerah pariaman, Aceh, Matra Utara, Riau gitu Itu bersifat egaliter kita bilangnya Jadi egaliter ini adalah nggak ada bedanya gitu Mau dia raja, mau dia siapapun dianggap sama Nah ini yang mengakibatkan mungkin gelar Saidi ini nasabnya perlu dikaji lagi gitu Nah jadi kesimpulannya adalah gelar Saidi ini itu berasal dari ulama-ulama dari timur Dari timur tengah dari negara Arab yang merantau ke kembali lagi yang merantau ke pariaman Menyebarkan agama Islam sambil berdagang Nah garis keturunan ulama-ulama ini yang menyebarkan agama Islam di pariaman ini Anak cucunya diberi nama, diberi gelar Saidi Seperti yang kita ketahui artinya adalah Said Dari garis keturunan Hussein Nah terus jadi untuk gelar Saidi ini saya yakin bahwa memang dari garis keturunan Hussein Walaupun perlu kita kaji lebih dalam Karena kalau kita lihat pariaman itu sendiri memang daerah rantau Daerah jual beli perdagangan gitu Dari luar, dari luar negeri Kalau kita bisa lihat di peta itu Pantai pariaman itu kalau ditarik garis lurus memang arahnya ke Arab gitu Jadi memang besar kemungkinan bahwa gelar Saidi ini berasal dari perturunan cucu Nabi Muhammad gitu Di zaman dulu kalau gelar Bakingdor dan Sultan menikah itu nggak ada yang spesial Tapi kalau gelar Saidi yang menikah itu mereka dipasangkan topi dari emas Namanya Rocky Mungkin kalau kawan-kawan pengen tahu bentuknya nanti kita tampilin fotonya di video ini Jadi memang dibikin lebih spesial gitu Dari keturunan Saidi ini Tapi karena lambat laun berjalannya waktu Akhirnya semuanya disamain Karena mungkin sistem egaliter yang ada di daerah Sumatera bagian utara Sumatera tengah bagian utara sampai ke ujung gitu Nah tapi ada juga isu yang menurut saya kurang saya suka mengenai gelar Saidi Kenapa tidak dinasabkan kepada Nabi Muhammad Karena katanya itu keturunan dari ulama Si'ah Ulama yang memuja Hussein Ya kalau kalian mau tahu bahas lebih dalam tentang Si'ah bisa ditonton videonya ya Jadi dia mengagung-agungkan Hussein Jadi ulama yang menyebarkan agama Islam yang mempunyai garis keturunan Saidi ini adalah Orang-orang Si'ah yang ada di Pariaman gitu kabarnya Makanya Tabwi adalah salah satu jenis bentuk dari budaya Si'ah yang tinggal di Pariaman Nah sebelumnya saya pikir bahwa Tabwi ini adalah budaya India Hindu gitu Karena bentuknya kayak perayaan Hindu gitu kan Nah mungkin itu aja video kita kali ini Tentang gelar bagi Hindu, Sultan dan Sidi Kalau seandainya ada yang kurang-kurang Mohon ditambahkan Harap dimaklumi banyak kekurangan Karena saya bukan budayawan ya Oke makasih kawan-kawan yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh